Pemirsa, pengerjaan konstruksi tol Jakarta Cikampek 2 hampir mencapai 50 persen. Ditargetkan, tol ini dapat beroperasi pada tahun depan. Kita bergabung bersama Ismail Reza di ruas tol Jakarta Cikampek 2, Cikunir, Bekasi, Jawa Barat. Ya Ismail, sejauh ini seperti apa progres pengerjaan tol yang telah terlihat? Ya, hari ini progres pembangunan jalan tol layang atau jalan tol Jakarta Cikampek 2 elevasi ini memang sudah mencapai atau hampir mencapai 50 persen sesuai apa yang dikatakan oleh Direktur Utama PT. Jasa Marga, Desi Aryani yang kemarin sempat meninjau kawasan dari proyek Jakarta Cikampek elevasi ini. Di mana kemarin Desi Aryani menyebutkan bahwa memang progresnya sudah hampir mencapai 50 persen. Dan kemarin Desi Aryani ini meninjau tiga kawasan dari tol ini yang tiga-tiga atau tiga dari kawasan ini memang memiliki teknis pembuatan yang berbeda. Di mana yang dapat kami sampaikan, Amin, ini ada dari teknis pemutaran sosro bahu yang ditinjau kemarin oleh Desi Aryani di kilometer 20. Kemudian Desi Aryani juga meninjau pemasangan erection steel box girder yang ada di kilometer 23. Dan kilometer 32, kemarin Desi Aryani meninjau untuk pemasangan peer head segmental. Dan kalau dapat Anda saksikan, Amin, di belakang kami saat ini, ini kami tepatnya berada di titik kilometer 18. Dan memang secara fisik atau secara konstruksinya sudah terlihat. Seperti yang ada di belakang kami, ini merupakan box girder atau steel box girder yang sudah terpasang di kilometer 18. Dan ada alat launchernya atau alat pemasangnya yang nantinya ini akan terbentang atau akan terpasang hingga di titik akhir dari jalan tol Jakarta Cikampek Elevasi ini. Dan memang sore hari ini pun terlihat, ini dari Waskita atau PT Waskita sebagai yang mengerjakan proyek ini. Sudah mulai menyiagakan alat-alat berat mereka untuk memulai pengerjaannya kembali. Karena pengerjaan dari Jakarta atau tol Jakarta Cikampek Elevasi ini dimulai setiap harinya, Amin, mulai pada pukul 11 malam hingga pukul 5 pagi. Dan tadi sempat kami singgung mengenai steel box girder tersebut. Yang dapat kami sampaikan bahwa steel box girder ini untuk kebutuhan dari jembatan atau tol Jakarta Cikampek Elevasi ini ada 2.400 steel box girder yang nantinya akan digunakan oleh pihak pengerja dari proyek ini. Sehingga dapat terbentuk sesuai atau sempurna menjadi Jakarta Tol Cikampek Elevasi yang dapat digunakan oleh masyarakat tentunya nanti pada tahun mendatang. Amin. Ya, Ismail. Lalu jika sekarang progresnya sudah 50 persen, lalu akankah target yang direncanakan ini dapat beroperasi tahun depan ini dapat tercapai? Ya, Amin. Target memang yang kemarin disampaikan oleh DCR ini mereka sebagai jasa marga dan pihak pengerja dari Waskita ini cukup optimistis bahwa tol ini ditargetkan selesai pada April 2019. Memang mundur satu bulan dari beberapa waktu lalu yang disebutkan oleh pihak pengerja ini kira-kira harusnya selesai Maret 2019. Namun kemarin saat peninjauan, DC menyebutkan ini dipastikan atau diharapkan dapat selesai pada April 2019. Otomatis ketika itu selesai pada April 2019, nantinya masyarakat pun dapat menggunakan tol ini secara fungsional. Karena pada bulan tersebut ini sudah mencapai progresnya 85 hingga 90 persen dan artinya masyarakat dari kawasan Jakarta atau dari arah sebaliknya dapat menggunakan tol Jakarta Cikampek ini untuk keperluan mudik lebaran tahun 2019. Dan memang pada proyek ini yang ditargetkan April 2019 selain untuk persiapan lebaran 2019, ini memang pihak pemerintah juga untuk memecah kepadatan yang sering terjadi atau kemacetan yang sering terjadi di kawasan tol Jakarta Cikampek. Sehingga nanti kalau ini sudah bisa digunakan secara fungsional dan nanti secara operasional, masyarakat yang menggunakan jalan tol Jakarta Cikampek bukan elevasi atau bukan yang di atas ini, ini khusus buat masyarakat dari DKI Jakarta atau arah sebaliknya yang hendak menuju ke Bekasi, kemudian ke Pekayon dan ke Cikunir. Sementara yang untuk elevasi ini, ini nanti bisa difokuskan untuk masyarakat yang berasal dari Jakarta untuk menuju ke arah Jawa Barat maupun Jawa Tengah dan juga Jawa Timur maupun sebaliknya. Nah, selain itu pemerintah juga menargetkan dengan adanya tol ini, arus distribusi barang dan jasa juga bisa digunakan lebih efektif ketika jalan tol Jakarta Cikampek ini bisa dioperasikan atau difungsionalkan pada April 2019 mendatang. Tentunya kita harapkan, Ami, ini bisa menjadi salah satu solusi terbaik bagi pemerintah tentunya untuk mempecah kemacetan yang biasa terjadi di kawasan tol Jakarta Cikampek ini. Demikian, Ami, informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda dari kawasan tol Jakarta Cikampek. Kembali ke Anda. Ya, baik. Terima kasih Ismail atas informasinya. Pemirsa demikian tadi laporan dari Ismail Reza dari Cikunir, Bekasi, Jawa Barat.